Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini kita baru aja cobain Magis modul ya Dan disini kita pakai Magis versi yang terbaru 24.2 Dan iya loker ada update juga ya di versi ke tujuh guys Versi ke tujuh yang terbaru dan support Android 12 Support Magis yang terbaru dan support all game yang di dalam listnya ya Oke dan modul ini universal kalian bisa cobain aja Kalau kalian mau di device yang lain juga gak masalah Harusnya tetap bisa terpasang dan lebih lengkapnya kalian bisa lihat di video ini sebelum kita lanjut Kita intro dulu guys let's go Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain Salah satu modul Magis dari e-unlocker ya Dan disini ada update terbaru dari e-unlocker Di sini e-unlocker ada update di versi ke tujuh ya guys Jadi disini sudah support Android 12 Kalau saya lihat dari channelnya support Magis yang terbaru juga Dan harusnya sudah support di semua game yang ada listnya disana ya Cuma gak tau lah kita tes aja Kita tes disini di Android 10 Corvus OS ya Dan disini kernel yang dipakai di Eagle Corvus Honeybreed ya Untuk sementara kita tes disini guys Jadi kalau kalian di device yang lain Di ROM yang lain harusnya tetap support dan bisa terinstall ya Tapi work atau enggaknya gak tau Kadang-kadang bisa aja gak work ya Oke dan disini kita lihatin kita pakai kernel standar Disini 180 Jadi sengaja ya biar gak terlalu cepat panas Dan untuk Magis kita juga sudah pakai Magis Kebetulan kita pakai Magis yang terbaru Dan yang di versi e-unlocker terbaru ini sudah support yang Magis terbaru juga ya Jadi aman Jadi santai lah gak perlu takut atau gimana ya Support atau enggak Tetap support harusnya Dan kita tes trolling tes sebelum kita pasang e-unlocker ya Kita tes sebelumnya guys Jadi sesudah pasang dan sebelum pasang kita lihat ya Terima kasih Terima kasih Oke disini tetap stabil ya Oke disini tetap stabil ya Jadi mantep Jadi kalian Mantep ya di ROMnya Kita tes pasang modulnya sekarang kita lihat ya Oke kita baru Cek file nya Dan kita pasang Oke ada volume up disini diminta Ya PUBG BGMI kayak gitu ya Di sini ada asfal Sky plus PUBG R version harusnya disini ya Oke tapi biarlah Oke guys jadi disini kita pilih cara pasangnya Kalian bisa lihat disini install e-unlocker versi ke tujuh Dan disini Kalian bisa lihat ada pilihan di game PUBG Banyak banget ya BGMI PUBG Mobile Mobile Legends PUBG Fortnite LOL COD Mobile Sky Children Cyber Hunter Disini ada asfal Dan PUBG L version Harusnya pilih yang nomor ini Tapi saya langsung di nomor satu Dan disini ada pilihan untuk RAM expansion Enable Cuma saya pakai yang Ketiga ya ternyata ya Atau yang RAM 6 recommended nya Dan cuma gitu doang ya Gak ada pilihan yang lainnya Cuma gitu Cuma tiga doang gak terlalu banyak opsi pilihannya guys Jadi mungkin kalian bisa lihat Oke ini dia 7.0 R1 Oke dan disini ada modul kayak ROJ Terus pixel launcher BGMI Cuma saya gak aktifinnya Kita langsung restart Dan kita lihat ntar Harusnya aman Gak bikin boardlop ya Kita tungguin guys Oke bisa booting ya Jadi kalian gak perlu takut Error ataupun boardlop Nah karena ini bisa booting Dan kalau misalkan boardlop Kalian tinggal hapus modulnya via TWRP Jadi gak perlu takut Seandainya aja guys ya Oke kita tinggal tunggu Dan kita lihat ntar ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Oke guys jadi ini sudah masuk Di home screen Dan harusnya normal ya guys Jadi kalian gak perlu takut Kita masuk setelan Versi Android Dan disini kernelnya sudah Oke salah Kenapa kita masuk setelan Kita masuk magis ternyata guys Lupa Kita gak ganti kernel ya Kita pasang modul magis Oke ini dia Ian Locker versi ke tujuh ya Jadi kalian bisa cobain Atau mau pasang Yang versi terbaru ini Kalau kalian mau bebas Oke kita tes kayak trolling Oke kita tes kayak trolling Sekalian Dan tulisnya Kita bisa merasa Lumetri Sampai Tidak Dan tulisnya Tidak 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 Oke ini masih stabil ya jadi kalian enggak perlu takut atau gimana kalau mau tes disini Oke ya oke lumayan dan kita bisa tes di game juga sekalian guys kita tes di game PUBG ya cuma kalau di Corvus OS ini enggak ada game space nya ya kayak di Android 12 Nusantara aja jadi kita tinggal tungguin aja ntar kita lihat ya ya oke guys jadi ini sudah masuk di pubg ya jadi kita bisa tes nanti kita lihatin mau tes di pubg ya dan di grafik disini juga harusnya sudah terunlock oke 9 playface dan kita tes bentar nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys oke jadi untuk suhu disini sampai 43 derajat ya lumayan cepat panas jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja untuk romnya ya dan disini saya juga cocok pakai disini pakai modulnya juga enak ya untuk di modul i-unlocker ini ya no karga memang tetap update sekarang yang versi ke-7 dan buat yang mau cobain bisa cobain aja kita iri video ini buat kalian yang suka pen jangan lupa like share dan subscribe see you next video he it ha ha selamat menikmati